Hai hai, selamat datang kembali di channel Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy. Selamat malam dari mengelah Starlight Night Market. Beberapa hari menjelang Imlek, kami sempat mampir ke sini dan suasananya agak-agak sepi. Mungkin banyak yang mudik, tapi sekarang rame. Anaknya main pasir, papa mama main HP. Bagus juga. Win-win. Win-win solution. Wah, rame ini Huo Quo. Nah, waktu itu kita ke sini sepi kan. Ternyata rame dia. Terus si Shao Khao. Shao Khao, nah. Ini juga banyak yang makan. Sampai ke ujung-ujung. Sampai yang di seberangnya trampolin sana, Shao Khao semua. Nah, itu di belakang yang jualan banyak yang makan tuh. Pertama kali kita ngeliat painting-painting ini di Thailand nih, di Hathyae. Di Municipality Park. Ternyata di sini juga ada painting. Cuma yang di Hathyae itu sampai orang-orang dewasa juga. Mereka nyantai-nyantai sambil ngelukis-lukis. Ada durian juga guys. Makan gak nih durian nih? Wah, kayaknya jago banget udah di shake-shake gitu. Shake it off. Nah, ini koridor yang waktu itu gak terlalu banyak yang jualan guys. Sekarang penuh. Kiri-kanan sampai depan sana. Semua jualan. Ada chestnut lah, ada sosis lah. Ada yang keju bakar. Aduh, pengen deh keju bakar ini. Kita beli guys. Yang Chinese cheese. Nah, toppingnya ada coklat di sini. Grilled milk. Apa namanya? Lusan. Terjemahannya? Milk. Milk fan. Milk fan. Kipas dari susu. Yay. Yang ini juara sih. Udah satu jam lebih. Masih energetic sekali. Dia gerakannya lebih berat nih. Orang tua loh. Mana orang tua? Oh iya, ada orang tuanya. Tapi gak semua tua. Hebat ini. Kalau yang ini gak ada pemimpinnya. Gak ada instructor-nya. Tapi dia pake video. Ikutin video aja. Wah. Gak ada alesan. Gak bisa ya. Kita tuh parkir di parkirannya si Nanla ini guys. Yang last time kita di sini. Kali ini kita di sisi sebelah sana. Kalau yang di pinggir jalan ini. Bisa. Tapi kena charge. Ya gak apa-apa sih. Berapa charge-nya? First hour. Per car. Ya. 3 kui. 3 kui. 7 ribu. Untuk 1 jam pertama. Ya. After 2 hours. 2 kui per hour. Oh. Setelah itu. Setelah 2 jam pertama. Menjadi 2 kui. 5 ribu. Per jamnya. I'm buat big one. Video one. Rupai. Rp lebih mahal ya. 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 Ya masih oke juga sih. Free parking. 50 minutes. Oh. 15 menit pertama masih gratis. Ya. Kalau mau ke toilet oke sih. Oke. Oh iya. Di sini deket banget sama toilet umum. Sebelah sana depanan. Toilet umum. Berarti gak keterlaluan juga ya. Oke. Mari kita pindahkan parkirnya. Kita mau pindah ke sini guys. Pindah ke sini supaya deket nyebrang ke public toilet di sana. Kalau kita di sebelah kiri. Nanti tengah malam mau ke toilet. Jauh. Pagi-pagi. Tadi dibangunin sama suara kayak film silat gitu. Wong Fei Hung atau apa. Gak tau. Terus. Kita keluar. Mau ke public toilet. Tiba-tiba liat. Oh. Lagi pada tai chi. Ini kayaknya rumah-rumahnya pada kosong aja ya. Gak ada yang huni ya. Gak liatkan kayak kosong. Sayang banget ya. Bagus loh padahal. Iya. Semua bagus loh. Kita lagi nyari-nyari sarapan guys. Ini tempat kita semalam bikin huokwo. Bikin steamboat ya. Bikin hotpot. Nah. Semalam kita di parkiran ini. Kita ke New City aja lebih banyak pilihan. Disini sarapan kalau gak misian. Orkwai ya. Mereka. Sarapannya satu macem. Dua macem. Yang famous. Iya. Lagi yang famous udah gak mau kan kamu. Udah kebanyakan. Kita balik ke tempat sarapan kemarin. Ini banyak banget pilihannya. Tapi kurang tourist friendly. Karena tidak ada ABC. Semuanya huruf-huruf. Terus aku memilih yang gampang dilihat. Disitu ada sosis dan ada telur. Jadi this is my breakfast. Dan inilah sarapannya Alfie. Kalau kata subscriber kita di Aussie. Ini mau pergi perang katanya kamu. Bukan sarapan. Mau pergi perang. Ini parah wanginya. Wangi coriander. Iya. Aduh. Mau gak? Enggak lah. Coba aja. Sejak kapan aku bisa makan begitu? How's it? How's it? How's it? How's it? How's it? Nambah lagi? Aku nambah. Kayaknya susu. Oke. Strawberry. Oh yogurt. Gak apa-apalah. Selesai sarapan. Kita mulai bergerak lagi ke arah Mohan. Ke arah... Apa namanya? Itu tempatnya. Manchuang. Iya. Manchuang Traffic Police Station. Untuk ngurus plat nomor si Hoki. Nah ini cuaca hari ini. Karena masih pagi mungkin ya. Jadi berkabut. Seru juga. Pagi-pagi menerobos kabut. Ini air-air bukan hujan ini. Ini sisa kondensasi tadi pagi. Wah kabut-kabut gini kita masuk ke tunnel yang kemarin gelap gulita ya. Kayak apa di dalam tunnel sekarang? Kabutnya masuk gak nih ke dalam? Coba aja. Coba aja. Enggak sih. Ada lampu segalang. Iya. Kemarin gelap gulita. Hari ini dikasih lampu. Iya. Aneh ya? Mungkin kemarin udah siang. Jadi lampunya dimatiin. Oh dia berhubung dengan house I1. Oh gitu. Yang lampu mana? Lampu jalan? Iya. Kalau lampu jalan nyala dia ikut nyala. Ada mungkinan gak? Gak pasti. Gak juga lampu luar mati kok. Iya. Udah terang. Puming bah. Kita gak masuk tol guys. Kita lewat jalan nasional aja. Wah di belakang ada barang yang naruhnya gak bener tuh udah. Nge 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 nge. Ya bunyi apa itu? Storage box bergesekan sama something. Dalam perjalanan menuju ke traffic police station. Kita mampir-mampir ke desa-desa setempat guys. Soalnya kita janjiannya jam 2.30. Sekarang masih pagi. Masih jam 9 pagi. Jadi kita sambil mampir-mampir. Biar gak kepagian juga. Mau ngapain disana pagi-pagi. Nah ini kita dari dekat bisa melihat pohon buah naga. Dragon fruit. Ini pohonnya tapi belum ada buahnya. Nah di daerah Mengla. Daerah Mohan. Ini desa-desanya rata-rata seperti ini. Jadi majority suku Dai. Terus biasanya desa-desa gini. Nanti ada satu temple bagus tuh di tengah-tengah. Yuk kita eksplor yuk. Masih ada ayamnya. Sempet ya digambar ya. Tembok-temboknya. Ada gambar burung merak. Ada gambar orang-orang lagi main musik. Gajah. Kenapa? Santanya. Santai ya. Disini relatif santai sih kehidupannya. Beda sama kayak di kota-kota besar. Kota metropolitan gitu. Kabut banget pagi-pagi. Ini suhu 13 derajat Celcius disini. Rumahnya masih banyak rumah-rumah kayu. Rumah-rumah kayu. Rumah-rumah panggung gitu. Tapi udah ada yang modern juga. Udah ada yang pake bata. Pagi-pagi wangi dupa. Wangi incense kalo daerah sini. Nah ini alun-alun desanya. Ada lapangan basketnya. Bisa olahraga disini. Indoor lagi. Nah kita ketemu nih tempelnya. Jadi biasanya tiap desa ada satu tempel. Dan cantik sekali tempel-tempel disini. Wah banyak lukisan-lukisannya ini. Tempelnya. Ada sungai. Ada orang lagi nyuci di sungai. Ada ulernya. Ada turtlenya. Di mulutnya ada something loh. Baik di mulutnya turtle maupun di mulutnya ular ada something. Teluh. I don't know. Apa itu? Sapi. Ya apa ya? Ini sapinya juga lagi ngeliatin something ini bulet-bulet. Ayam juga. Iya. Terus di depan rumah tuh ada kayak small temple-nya mereka. Jadi kayak di Bali ya. Di Bali, di Thailand. Ini kan rata-rata di depan rumah masing-masing tuh ada kayak tempat pai-pai mereka. Buat sekeluarga aja. Nah, depan kita ini rumahnya spesial nih masih rumah kayu. Kelihatan udah tua udah. Mana Pak yang tua? Ini rumahnya. Rumahnya udah tua? Kelihatan sangat tua. Masa sih? Kita ke kiri apa kanan nih? Kita di Jakarta aja belum pernah jalan ke gang-gang begini loh. Tidak ada chance. Tidak ada chance ya? Semua more, more, more. Oh iya. Iya bener kalau di Sunter itu. Kita turun dari apartment. Di bawah kita itu ada perumahan. Perumahannya besar sih. Opulence Garden. Terus memang agak rawan juga. Di seberang kita tuh agak rawan. Jadi aku suka lihat di grup kan. Di grup WA. Di grup apartment. Pagi pagi jam 5 ada yang di jambret. Terus udah tewas di seberang gitu yang naik motor. Jadi kita juga gak terlalu berani sih explore jalan-jalan kaki. Pernah kita jalan di pinggir danau ya. Mau samperin papa aku lagi main badminton di Gor Sunter. Ditanya kita sama Abri ngapain jalan di sini. Padahal banyak orang yang jalan di situ. Terus kita ditanyanya kayak gitu. Ngapain jalan di sini. Ini suhu 13 doang. Kenapa aku ngomong muka aku berasap-berasap ya. Aduh senangnya. Cowsang how? Ini tuh meleka ya. Iya. Enak ya pagi-pagi. Tapi memang dingin loh. Iya. Kita ngomong berasap mukanya, mulutnya. Masih banyak rumah panggung. Padahal gak ada hewan ya di bawah. Di atas ada. Hah? Di atas ada hewan. Itu bukan bulungnya. Burung hinggep. Maksud aku hewan peliharaan. Biasanya orang rumah panggung gini kan. Di bawahnya ada piara ayam, piara babi. Gitu loh. Pira kambing. Sekarang piara mobil. Pira mobil. Oh iya ya. Mobil bisa masuk, how to keluar? Pertanyaan. Wah, tidak tahu. Masuk ke gunung masih ada satu pintu. Orang di sini disapa pakai mandarin, kenapa pada bingung ya? Apa orang sini gak ngomong mandarin sayang? Kayaknya pengalaman kita panang waktu itu. Kayaknya mandarin kurang lancar. Kurang lancar bahasa mandarin ya di sini ya? Mereka lebih ngomong pakai dai. Apalagi orang-orang tuanya. Iya. Jadi kita sapa juga. Mereka kayak bengong gitu. Tapi mereka bilang, orang tua bisa bilang, Ini cantik banget sih. Si bridge-nya, jembatannya. Wah, di depan itu ada gate loh. Gate kemana ya? Apa itu batasnya? Desanya cuma sampai sini? Masuk gunung. Ah, mungkin dibatas-batas belakang desa. Apa? 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 Ini mau ditemukan? Apa? Apa? Itu anak-anak kecil bilang, kita berdua lagi di foto katanya. Tapi kamu tahu nggak? Tadi mereka mengomong mandarin lah? Iya, mandarin. Kan mereka sekolah sayang. Iya, iya, iya. Kalau pergi sekolah pasti dapat mandarin. Iya. But the old people, the old people, they don't really talk, right? Iya. Kita sudah hampir mencapai ujung desa, menuju ke gunung. Orang-orang bingung. Kali ini dua orang ngapain sih? Masuk-masuk desa gue. Nah, kita keluar dari gerbang. Banyak hutan, karet di belakang. Ini batasnya ya jalanan ini. Tapi bagus juga. Jalanannya udah jalan betan. Ini apa ya ini? Bambu. Ada orang putih loh. Ada orang bandengkau, ada apa. Oh, I don't know. Udah diajak masuk lagi ke desanya sama Alvin. Ayo, marilah. Peaceful banget ya kalau tinggal di desa-desa ya. Mungkin pencahariannya nelayan. Itu kalau lihat ada jala-jala ikan tuh di sana. Di bawah. Ada yang tahu nggak nih pohon apa nih? Mirip-mirip di Thailand nih. Ini pohon asam, guys. Ada tamarinnya tuh. Kelihatan nggak? Pakut kecemplung, got. Tuh. Nah. Ini pohon asam. Ada rombongan nikahan di depan. Apa sih? Mobilnya dipasangin pompom. Wih, ada lagi. Ada stiker Fu. Eh, bukan, bukan Fu. Si. Si. Wow, banyak juga. Mercy semua. Oh, ada juga yang 4x4. Jalan dari satu desa ke desa lain kayak gini nih. Lewatin hutan-hutan. Terus banyak truk yang lewat bawa tebu. Udah nggak tahu kita papasan sama berapa truk semuanya bawa tebu. Iya. Nah, di sebelah kanan kita ini sebenarnya ada sungai. Bukan Mekong kan? Bukanlah. Sungainya kecil gini. Nanti yang Mekong kita bisa lihat di Si Suangbana. Iya. Di pinggirnya pasar malam. Nanti ya, guys. Moga-moga malam ini ya. Moga-moga hari ini kita langsung terima itu plat nomor. Jadi kita bisa langsung jalan. Tuh, ada yang nepi juga di sini. Lihat apa? Mancing mungkin. Mancing? Banyak sekali dragon fruit. Buah naga. Pohonnya tapi bukan buahnya. Cuma yang di sini nggak pake lampu-lampu ya. Yang di Naning atasnya semua dipasangin lampu. Jadi siang malam terang. Sayuran juga banyak sekali ini. Oh, ini jagung yang ini. Sisi apa jagung? Berbunga ya. Padahal abis winter. Nggak betul. Nggak betul. Kan di sini winternya juga nggak terlalu dingin. Tidak akan tisu. Traffic police stationnya masih tutup. Sekarang jam 10.36 ya. Iya. 10.36 masih tutup. Jadi mereka bukanya tuh kalau ada appointment aja apa gimana sih? Mungkin. Aneh ya? Stay tune ya, guys. Dan doain juga, moga-moga sore ini kita langsung dapet plat nomornya jadi bisa langsung lanjut explore China. Thank you for watching and have a nice day. Bye-bye.